Ya, ini pengeluaran utamanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam memitigasi resiko dampak virus corona atau COVID-19 terhadap perekonomian, lima kebijakan ditempuh Bank Indonesia dalam rangka penguatan stabilitas moneter dan pasar keuangan. Kebijakan tersebut ialah meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan dengan strategi triple intervention di pasar DNDF, SPOT, dan SBN. Menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM Fales Bank Umum Konvensional dan Syariah dari 8 persen menjadi 4 persen per 16 Maret 2020. Menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin mulai 1 April mendatang hingga 9 bulan ke depan. Memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing dan terakhir memfasilitasi investor global dapat menggunakan bankus TODI global dan domestik saat investasi di Indonesia. Kelima kebijakan tersebut dilakukan untuk tetap menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Rahmat bahwa beberapa kebijakan-kebijakan ada pelonggaran-pelonggaran termasuk Suku Bunga Sipendit Ribas-Ripo. Di pelonggaran-pelonggaran semua kan GWM tadi dilonggarkan dengan harapan memang kegiatan ekonomi bisa terstimulus seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau panik justru bisa meluas. Ya misalnya seperti Jakarta ya, aksi borong. Ya kan? Ya persediaan pasti tentu begitu cepatnya akan berkurang. Antara lain, kalau itu terus menerus dan berkelanjutan, inflasi bisa sangat-sangat bisa tinggi. Bank Indonesia menekankan pentingnya agar masyarakat tidak panik menghadapi isu corona. Karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi jika mulai terdampak pada ketersediaan dan permintaan barang tertentu di masyarakat. Syamsul Alam, Kepas TV Banjarmasin.